Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Untuk kali ini, gue bakal ceritain ringkasan dari light novel Sherei Gensoki Volume 9 yang berjudul Pahlawan Cahaya Bulan. Volume 9 sendiri berfokuskan pada perkembangan kisah Miharu, hubungan Ryo dengan kerajaan galak, kemunculan para hero, acara perjamuan, dan lain-lain. Pendahuluan, Kenangan Di suatu sekolah, kini Amakawa Haruto sedang memandangi papan pengumuman untuk mencari nama Miharu. Sebelum mendaftar ke sekolah tersebut, ayahnya sempat menceritakan mengenai kemungkinan ibunya dan juga Aki masih berada di kota tersebut. Selain itu, ayahnya juga bercerita mengapa dirinya bercerai dengan ibunya. Dan mengesampingkan hal tersebut, kini Haruto berhasil menemukan nama Ayase Miharu. Dengan penuh rasa senang, Haruto pun terus memandangi nama Miharu selama beberapa saat. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba ada seorang gadis yang ternyata adalah kakak kelasnya meminta Haruto untuk segera pergi ke upacara penerimaan. Dan pada waktu itu, gadis tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Sumeragi Satsuki. Chapter 1 Hari-hari menuju perjamuan Pada pagi hari setelah dirinya mendapat mimpi mengenai kehidupan Haruto, Miharu pun memilih berdiam diri di atap sembari memandangi langit dengan keadaan lingkung. Mimpi tersebut membuat Miharu semakin yakin bahwa Haruto adalah Harukun. Sehingga hal terakhir yang perlu Miharu lakukan adalah memastikan kebenarannya kepada Haruto sendiri. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Miharu mendengar dirinya dipanggil oleh Haruto yang sedang berlatih pedang di bawah. Dan di saat yang sama, angin yang sedang berempus kencang berhasil membalikkan rok Miharu. Dan akibatnya Miharu hampir saja terjatuh dari atap karena dirinya panik ketika sadar bahwa Ryo melihat selana dalamnya. Setelahnya, dengan canggung Miharu pun hanya melihat Ryo yang sedang berlatih. Waktu itu Miharu sempat terpikir mengenai apa yang Harukun coba capai di dunia ini. Tidak lama kemudian, Miharu pun mengobrol dengan Ryo yang baru saja selesai berlatih. Karena pemikirannya tadi, Miharu pun meminta Ryo menceritakan kisah masa kecilnya lebih detail. Awalnya, Miharu ingin mencoba mengetahui tujuan Harukun di dunia ini. Namun lama-kelamaan, dirinya malah hampir menangis. Obrolan tersebut selesai ketika Ryo Spirit datang untuk latihan tarung bersama Ryo. Begitu Ryo berlatih, Aisyah pun berkata kepada Miharu bahwa semua yang dikatakan pada mimpinya adalah hal yang nyata. Dan waktu itu pula, Aisyah berkata, Tetaplah berada di samping Haruto sebisa mungkin. Jangan merasa takut kepadanya. Bersikaplah dengan lembut kepadanya. Katakan padanya bahwa kau ingin bersamanya. Karena Haruto adalah orang yang lembut dan juga pengecut. Singkat cerita, ketika sarapan, Selia berkata bahwa Ryo dan Miharu harus membeli pakaian formal untuk perjamuan nanti. Karena Selia sangat berpengalaman dalam urusan tersebut, maka Ryo, Miharu, dan Aisyah pun pergi berbelanja dengan dipandu oleh Selia. Selama di Rika Guild, Ryo terus memandangi Miharu yang berganti-ganti pakaian sesuai dengan yang Selia sarankan. Waktu itu Ryo sempat berkumam bahwa Miharu terlihat cantik dengan senyum malu di wajahnya. Mendengar hal tersebut, Aisyah berkata bahwa Miharu akan senang bila Ryo mengatakan hal tersebut secara langsung. Begitu Miharu selesai, selanjutnya adalah giliran Ryo yang memilih pakaiannya. Namun alih-alih memilih sendiri, Selia dan Miharu pun dengan gesit membawa banyak pakaian untuk Ryo. Dan karena hal tersebut, akhirnya mereka pun berbelanja hingga sore hari. Begitu sampai di luar rumah, Ryo merasa aneh dengan gelagat Masato yang sedang berlatih pedang di luar. Dan tidak lama kemudian, semua gadis mendatangi Ryo secara serentak dengan mengenakan seragam sekolah. Melihat Ryo yang terkejut, Latifah pun berkata bahwa mereka semua sengaja mengenakan seragam, semata-mata hanya untuk diperlihatkan kepada Ryo. By the way, semoga saja kejadian ini nggak bakalan jadi fetis baru buat Ryo. Setelahnya, para gadis pun meminta Ryo dan Miharu mengenakan pakaian yang baru saja mereka berdua beli tadi. Ketika melihat Ryo dan Miharu menampilkan pakaian formalnya, tiba-tiba Selia teringat bahwa biasanya ada acara dansa ketika diadakan suatu perjamuan. Karena pernah diajarkan di sekolah, Selia pun meminta Ryo untuk mencoba berdansa dengannya. Tadinya Selia berkata demikian karena dirinya ingin memperlihatkan sosoknya sebagai seorang guru. Namun karena tubuhnya sangat dekat dengan Ryo ditambah dengan gadis lain yang melihat, kini Selia pun malah merasa malu. Setelah merasa cukup, Selia pun meminta Miharu untuk mencoba berdansa dengan Ryo. Dan sama seperti Selia, Miharu juga merasa malu selama berlatih berdansa dengan Ryo. Di sisi lain, karena para gadis sama-sama ingin berdansa mengenakan gaun, Orpia pun berkata dengan semangat bahwa dirinya akan mencoba membuat gaun. Chapter 2 Menuju Ibu Kota, Galtuk Waktu pun berlalu dengan cepat, kini Ryo, Miharu, dan Aisyah pun pamit untuk pergi ke Amande. Walau acara diadakan di Galtuk, namun waktu itu Ryo sepakat untuk pergi bersama dengan Liselot dari Amande. Dan seperti di volume 4 dulu, karena ingin Miharu bersama Ryo, maka dengan cepat Aisyah pergi terbang meninggalkan mereka berdua. Ketika tiba, Ryo sempat ditanyai oleh Cosette mengenai hubungannya dengan Miharu dan gadis lainnya. Ketika Ryo berkata bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki hubungan romantis dengan Miharu ataupun gadis lainnya, Cosette pun buru-buru mengantarkan Ryo ke ruangannya sembar menunggu Liselot yang sedang di luar kota. Setelah itu, Cosette pun mendatangi Natalie untuk membicarakan Ryo. Dan perlu kalian tahu, Cosette itu dikenal dengan sifat agresifnya. Sehingga dirinya dikenal dapat menggait banyak pria dengan mudah. Dan selama beberapa waktu, Cosette terus berdebat sekaligus menggoda Natalie yang sama-sama menyukai Ryo. Natalie selalu menolak fakta bahwa dirinya menyukai Ryo. Namun karena tahu bahwa Natalie hanya malu-malu, maka Cosette pun terus mempermainkannya dengan bahagia. Selain itu, Cosette pun sempat mendengar kisah klu mengenai apa saja yang terjadi di antaranya dan juga Ryo. Begitu selesai bercerita, Cosette pun membuat deklarasi bahwa dirinya akan tetap mengajar Ryo dalam segala kesempatan yang ada. Keesokan harinya, Ryo dan Miharu pun pergi bersama Liselot dengan menggunakan kapal udara milik Liselot. Bagi yang belum tahu, kapal udara tersebut adalah kapal yang dibuat ketika Perang Suci berlangsung seribu tahun yang lalu. Namun karena jumlahnya cukup banyak, maka para bangsawan besar pun bisa membeli kapal tersebut dengan harga yang mahal. Karena acara perjamuan masih dua hari lagi, maka mereka akan mendatangi kediaman Dukretia atau Ortu Liselot. Selama perjalanan, Liselot berkata bahwa dirinya sudah menjelaskan rahasianya kepada Arya. Sehingga mereka tidak perlu membatasi diri ketika berkumpul bersama. Tidak lama waktu itu, Miharu mengeluarkan beberapa kue bumi yang telah dibuat sebelumnya. Begitu dihidangkan, baik Liselot maupun Arya dengan lahap memakan kue-kue tersebut. Dan hal tersebut membuat Ryo teringat dengan suatu perkataan bahwa seorang gadis memiliki perut terpisah untuk kue dan makanan manis. Setelahnya, Liselot pun sempat menawarkan kontrak eksklusif kepada Miharu untuk menjual resep kue buatannya. Namun karena waktunya tidak tepat, Ryo pun berkata bahwa mereka bisa membicarakan hal tersebut setelah perjamuan. Begitu selesai, Miharu dan Ryo pun berjalan-jalan di sekitar kapal udara. Karena canggung akibat hanya berduaan dengan Miharu, Ryo pun sempat menghubungi Aesia dengan telepatinya. Namun Aesia malah meminta Ryo untuk menikmati suasana selagi Ryo berduaan dengan Miharu. Begitu sampai di ujung anjungan kapal, Ryo pun mengobrol bersama Miharu mengenai pemandangan yang mereka lihat. Selain itu, Ryo sempat berkata bahwa dirinya akan menuruti setiap permintaan Miharu selama berhubungan dengan cara mengembalikan Miharu ke bumi. Namun sama seperti sebelumnya, Miharu langsung merasa panik sekaligus takut ketika mendengar hal tersebut. Miharu pun berkata bahwa untuk saat ini dirinya tidak ingin kembali ke bumi karena hidupnya di sini tidaklah terlalu buruk. Dan terakhir, Miharu meminta Ryo berjanji untuk tidak pernah memaksanya pulang ketika waktunya tiba. Di sisi lain, kini Ryo mengingat bahwa Miharu tidak akan pernah kembali selama 4 tahun sisa hidupnya sebagai Haruto. Selama 4 tahun tersebut, Haruto sempat bertemu dengan ibunya sekali. Waktu itu ibunya berkata bahwa Miharu masih menghilang. Namun ibunya hanya berkata bahwa Aki baik-baik saja tanpa memberitahu bahwa Aki menghilang seperti Miharu. Hal tersebut membuat Ryo curiga bahwa Aki sudah berhasil kembali ke bumi dalam rentang waktu 4 tahun tersebut. Yang mana berarti Miharu masih terjebak di dunia ini dan tidak bisa pulang bersama Aki. Di tengah pembicaraan dengan Miharu, tiba-tiba Klu mendatangi Ryo untuk berbicara. Waktu itu Klu hanya ingin mengucapkan terima kasih karena Ryo telah menyelamatkan dirinya dan juga orang tuanya ketika Amande diserang. Selain itu, dirinya juga meminta maaf mengenai insiden di penginapan beberapa tahun lalu. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya kapal pun mendarat di Galtuk dengan Aman. Begitu turun, mereka pun dijemput oleh seorang pria tua berotot bernama Ricardo yang merupakan kepala pelayan keluar dari Kretia. By the way, sekedar informasi, karena kedudukan ayah Liselot adalah Duke, maka kedudukannya di kerajaan sangatlah tinggi. Kediaman Duke Kretia sendiri sangatlah dekat dengan istana kerajaan sesuai dengan statusnya. Ketika diantarkan ke dalam ruangannya, Ryo sempat memberikan alkohol spesial yang dibuat berdasarkan pengetahuannya dari Yagumo dan Desara Spirit. Tidak lama kemudian, mereka berdua pun diundang untuk makan malam bersama dengan orang tua Liselot. Ketika tiba, mereka semua saling memperkenalkan diri. Waktu itu diketahui bahwa ayah Liselot bernama Cedric dan ibunya bernama Julian. Berbeda dengan Duke Junot, Ryo menggambarkan orang tua Liselot sebagai orang yang kelewat ramah. Bahkan, perilaku Cedric dan juga Julian sangat mirip dengan suami istri yang baru saja menikah. Selain orang tuanya, Liselot memiliki dua kakak laki-laki bernama George dan Pascal yang tidak bisa hadir. Sebelum ke menu utama, Cedric pun mengajak mereka semua untuk minum-minum terlebih dahulu. Selama itu, baik Cedric, Julian, ataupun Liselot merasa bahagia ketika meminum alkohol unik buatan Ryo. Dan perlu kalian tahu, Miharu sendiri sudah beberapa kali mabuk ketika berada di desa Raspirit dulu. Selama minum-minum, Cedric bercerita bahwa putri kesayangannya sendiri, yaitu Liselot sangat sulit untuk mendapat pasangan. Tak sudah berapa banyak pria yang melamarnya, namun akhirnya Liselot menolak semuanya. Bahkan, setelah Liselot menerima lamaran pertamanya pada usia tujuh tahun, Liselot meminta Cedric untuk mendengarkan permintaannya ketika dirinya lulus dari sekolah bangsawan. Dan tiga tahun kemudian, akhirnya Liselot lulus dari sekolah setelah berhasil lompat kelas. Waktu itu, Liselot berkata bahwa dirinya tidak akan pernah menerima lamaran pernikahan yang diajukan kepadanya. Liselot menambahkan bahkan dirinya akan membangun suatu kekuatan, sehingga dirinya tidak perlu dipaksa untuk menerima lamaran. Liselot bersikeras bahwa dirinya hanya akan menikahi orang yang dicintainya. Oleh karena itu, Cedric membantunya mendirikan Rika Guild dan bahkan memberikan sebagian wilayahnya, yaitu Amande, untuk dikelola Liselot. Di sudut pandang Liselot pada usia tujuh tahun, dirinya yang tidak mempelajari dasar-dasar dunia ini, tiba-tiba dirinya mendapat banyak permintaan pernikahan dari pala lolikon berusia 30 sampai 40 tahun. Dan hal tersebut menjadi salah satu alasan kenapa Liselot menolak setiap lamaran. Ketika membicarakan mengenai apa yang mereka pikirkan ketika berada di usia tujuh tahun, Cedric sempat mempertanyakan hal tersebut kepada Miharu. Miharu pun bercerita mengenai janjinya menikah dengan teman masa kecilnya. Dan di akhir, Miharu berkata bahwa dirinya masih mencintai anak tersebut walau masih terpisah hingga saat kini. Dan selama menceritakan hal tersebut, dirinya beberapa kali melihat ekspresi Ryo yang sempat terlihat tegang. Chapter 3. Sumeragi Satsuki Keesokan harinya, Liselot, Miharu, dan Ryo pun pergi ke kastil Kerajaan Galak untuk bertemu Satsuki. Biasanya Liselot terutama Raja Jelata dilarang mengunjungi kastil seenaknya. Namun dengan surat khusus, mereka pun bisa masuk asal memiliki alasan yang bagus. Begitu masuk kastil, mereka langsung bertemu dengan Raja Galak yang bernama Francois. Waktu itu, Liselot memperkenalkan Ryo sebagai pengelanda yang melindungi Miharu selama ini. Selain itu, Ryo juga disebut sebagai pengguna pedang ajaib yang berhasil menyelamatkan Liselot dan juga Amande. Dan seperti biasa, Ryo sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Haruto. Tidak lama kemudian, Satsuki pun masuk ke dalam ruangan. Begitu melihat Miharu, mereka pun saling berteriak dan mendatangi satu sama lain. Di samping Drauni mengharumkan mereka, Raja heran kenapa Miharu menggunakan bahasa yang asing. Dan karena hal tersebut, Satsuki sempat bertanya bukankah Miharu juga seorang hero. Ketika Miharu menjawab bukan, Satsuki pun bertanya bagaimana bisa Miharu mempelajar bahasa astral dalam waktu beberapa bulan. Agar identitas Ryo tidak terbongkar, maka Miharu berkata bahwa Ryo memiliki artifak sihir kuno yang cara kerjanya kurang lebih sama dengan sihir khusus para hero. Dan untuk menyempurnakan kebohongan tersebut, Miharu juga berkata bahwa artifak tersebut rusak akibat terlalu banyak digunakan. Ryo juga berkata bahwa dirinya masih memiliki artifak tersebut karena benda tersebut adalah peninggalan orang tuanya. Walau begitu, bola sihir yang berada di dalamnya rusak sehingga benda tersebut sama sekali tidak bisa berfungsi. Tidak lama, Francois Paul menyarankan mereka untuk berbicara dengan Miharu di kamar Satsuki agar merasa nyaman. Dan setelah mereka pergi, Francois pun mulai bertanya mengenai banyak hal. Mulai dari bagaimana perjalanan Ryo selama melindungi Miharu hingga tata kerama bangsawan yang dimiliki Ryo. Ketika Francois bertanya apa tujuan Ryo hingga rela menjaga Miharu dengan susah payah, Ryo pun hanya menjawab bahwa dirinya hanya melakukan apa yang diinginkan oleh Miharu. Dan ketika mendengar hal tersebut, Francois pun tertawa sembar menyebut Ryo seperti seorang hero. Setelah berterima kasih sekaligus meminta maaf kepada Ryo, Francois pun memperkenalkan putra dan putrinya. Yang pertama adalah Michelle Gallard yang merupakan pangeran pertama, dan kemudian adalah Charlotte Gallard yang merupakan putri kedua yang masih berusia 14 tahun. Ryo sendiri menggambarkan Michelle sebagai seorang yang tampan namun terlihat agak sombong. Setelahnya Ryo menggambarkan Charlotte sebagai seorang gadis polos yang memiliki penampilan menggemaskan. Walau Francois sendiri menyebutnya ke kanak-kanakan, namun sementara itu kini Satsuki dan Miharu pun sedang berbicara berdua di kamar Satsuki. Satsuki bercerita bahwa dirinya menolak di Brimade dan juga melarang siapapun mendekati ruangannya tanpa izin, sehingga mereka bisa berbicara dengan bebas. Miharu pun menceritakan berbagai hal yang terjadi, mulai dari pertama kali diteleportasi di sebuah padang terumput, dan berhasil diselamatkan oleh Haruto daripada gang budak, hingga perjalanan Haruto untuk dapat mempernemukan dirinya dengan Satsuki. Karena penasaran, Satsuki pun bertanya mengenai siapa Haruto sebenarnya. Satsuki bertanya demikian, karena menurutnya wajah Haruto seperti setengah Jepang, dan juga nama Haruto sendiri adalah nama Jepang. Awalnya, Miharu berkata bahwa Haruto berasal dari Yagumo, yang mana orang-orang dari Yagumo memiliki banyak kemiripan dengan orang Jepang. Namun setelahnya, Miharu menjelaskan bahwa Haruto memiliki ingatan kehidupan sebelumnya ketika masih menjadi orang Jepang, sehingga segala sesuatu mengenai artifak tadi hanyalah sebuah kebohongan. Mendengar hal tersebut, Satsuki akan meminta Haruto untuk bergabung sekaligus meminta izin kepada raja, agar Miharu dan Haruto diizinkan untuk menginap di ruangannya. Di sisi lain, kini Franchois menawari Ryo untuk menjadi kesatria yang berada di bawah arahannya secara langsung. Dan seperti biasa, Ryo pun menolak dengan alasan bahwa dirinya sedang berada di tengah perjalanannya untuk mencari orang yang berhubungan dengan orang tuanya. Tidak lama kemudian, datanglah Satsuki dan Miharu ke ruangan Ryo dan Franchois berada. Waktu itu, Satsuki meminta izin Franchois agar Ryo dan Miharu bisa menginap di ruangannya. Mendengar hal tersebut, Michelle sempat menentangnya, namun karena raja mengizinkannya, maka Ryo dan Miharu diperbolehkan menginap. Begitu selesai berdiskusi, Franchois dan Michelle pun menyerahkan mereka berempat kepada Charlotte. Setelahnya, mereka berlima termasuk trio pun berkumpul untuk mengobrol. Selama mengobrol, Charlotte seringkali meminta dipanggil dengan nama Char. Selain itu, ketika Miharu memperkenalkan diri, Charlotte berkata bahwa kedudukan Miharu setara dengan Shane, yang berarti mereka tidak jauh berbeda dalam hal status. Melihat Miharu yang begitu sopan, Charlotte sempat bertanya mengenai sosok Miharu di dunia aslinya. Satsuki pun menjelaskan bahwa Miharu terkenal pandai memasak, selalu bekerja keras dan juga pintar. Bahkan, selama di SMP, Miharu dan juga Satsuki dikatakan sebagai gadis paling cantik di sekolah. Namun, baik Miharu ataupun Satsuki, mereka berdua adalah entitas yang sulit didekati. Miharu sulit didekati karena dirinya yang terkenal sering menjauh dari anak laki-laki. Walau begitu, Miharu juga pernah ditembak oleh seseorang, walau Miharu langsung menolak. Hal tersebut menjadikan Miharu memiliki pengalaman yang sama dengan Haruto Jepang, yakni sama-sama pernah ditembak seseorang, sekaligus menolak orang tersebut dengan alasan yang sama. Di sisi lain, Satsuki sendiri sulit didekati karena Satsuki sendiri adalah putri dari keluarga kaya, sehingga standar Satsuki sangatlah tinggi karena dirinya sendiri adalah contoh nyata dari Ojosama ketika di bumi. Peralih dari Miharu, Charlotte pun bercerita bahwa dirinya dan juga Liselot adalah teman masa kecil. Karena mereka berada di satu sekolah, maka biasanya mereka akan mengadakan pesta tes setiap satu atau dua kali seminggu. Sayangnya Charlotte harus ditinggal ketika Liselot lompat kelas. Ketika Ryo sedang merasa kesepian karena terjebak dalam obrolan para gadis, tiba-tiba Charlotte bertanya mengenai sosok Ryo kepada Miharu. Dan dengan malu-malu, Miharu pun menceritakan pandangannya terhadap Ryo. Begitu mengetahui bahwa Ryo tinggal dengan banyak gadis, Charlotte pun bertanya apakah Ryo mencintai seseorang di antara gadis tersebut. Ketika Ryo berkata sama sekali tidak, Charlotte berkata bahwa walau Ryo tidak menyukai mereka, tapi besar kemungkinan mereka memiliki perasaan yang berbanding terbalik dengan Ryo. Bahkan, Liselot pun ikut berkata bahwa biasanya para maitnya langsung gelisah ketika Ryo akan datang. Selama obrolan tersebut, Charlotte dengan Gincer memberi pertanyaan demi pertanyaan. Charlotte sendiri mengaku merasa penasaran mengenai rasanya jatuh cinta kepada seseorang. Karena statusnya sebagai keluarga kerajaan yang bukan pewaris utama, maka Charlotte sendiri akan berakhir dengan pernikahan politik. Pernikahan politik sendiri menjadi hal yang seringkali tidak bisa dihindari oleh wanita dari keluarga bangsawan. Namun hal tersebut menjadi pengecualian bagi Liselot yang memiliki pengaruhnya sendiri. Selain itu, sebenarnya kerajaan sendiri merencanakan pernikahan politik dengan Sasuki. Hanya saja, mereka tidak bisa sembarangan apalagi memaksa Sasuki. Karena bisa saja Sasuki akan meninggalkan Galak apabila tidak setuju. Dan tentunya hal tersebut dapat menyebabkan jatuhnya kekuatan politik kerajaan. Di sisi lain, setelah mengamati Charlotte semenjak awal, Ryo pun berkata bahwa dirinya tidak boleh lengah ketika berada di sekitar Charlotte. Karena dari apa yang dirinya dapat, Charlotte sebisa mungkin mengorek informasi dengan kedok obrolan gadis. Dan begitu selesai makan malam, Ryo, Miharu, dan Sasuki pun kumpul bersama. Waktu itu Sasuki berkata bahwa tiga hero lain akan datang ke acara perjamuan. Mulai dari hero Beltram, yaitu Rui Shigekura, hero restorasi yaitu Sakata Hiroaki, dan hero dari kerajaan Kentostela yang namanya dirahasiakan. Dan karena hal tersebut, Sasuki menduga bahwa hero dari Kentostela adalah Takahisa. Kerajaan Kentostela sendiri dikatakan sebagai kerajaan yang sengaja menutup diri dari kerajaan lain. Biasanya, Kentostela tidak akan mengirim diplomat ataupun delegasi bila mendapat undangan dari kerajaan lain. Namun entah mengapa, kini Kentostela bersedia menghadiri perjamuan tersebut. Setelahnya, Ryo pun menjelaskan mengenai rencananya membawa Sasuki keluar kastil dengan cara terbang di malam hari. Walau hal tersebut akan berbahaya bila sampai diketahui pihak kerajaan, namun Sasuki memutuskan ingin bertemu Aki dan Masato. Selain itu, Sasuki pun bertanya mengenai tujuan mereka selanjutnya setelah acara perjamuan. Meharu pun berkata bahwa bila benar Takahisa adalah hero Kentostela, maka Aki akan ikut bersama Takahisa, sementara dirinya dan Masato akan ikut bersama Ryo. Tentu alasannya sendiri karena Miharu tidak ingin kembali ditinggalkan Haruto untuk yang kedua kalinya, walau dirinya belum memastikan fakta bahwa Ryo adalah Haruto. Dan percakapan tersebut pun diakhiri dengan kecurigaan Sasuki terhadap Liselot yang menciptakan produk dari bumi. Dan karena Liselot sudah mengizinkan Ryo, maka Ryo pun menjelaskan bahwa Liselot sama-sama memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, seperti halnya Ryo sendiri. Mungkin sekian dulu untuk cerita volume 9 di video kali ini. Dan selanjutnya, akhirnya kita bisa bertemu dengan hero Takahisa. Yeay! Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye!